Aku tuh seneng gak dipanggil dari dewan juri. Tapi di satu sisi, aku berpikir. Kalau aku dipanggil, terus ternyata makananku memuaskan mereka, aku bisa dong sebenarnya tidak ngikutin tes yang kedua. Oke, next. Ini akan kami cicipin dan analisa lebih lanjut hidangannya. Han. Serius nih, aku yang dipanggil. Kamu gak yakin sama hidangan aku? Hmm, ngeliat Hans dipanggil sama juri, kayaknya dia bakal diomelin lagi deh. Oke, Hans. Ini terlihat sangat sibuk piring kamu. Hidangannya apa ini? Pancer chicken with gulai sauce. Dengan gulai sauce. Iya. Terus? Ada apa aja? Itu ada ubi umu. Aku potong steak terus aku goreng. Sama soyuran aku pakai terong. Terus pelengkapnya ada sambal mata sama tempe juga. Di bawah ayamnya ini apa? Terong. Terong. Kau sudah cicipin? Sudah. Enak? Enak. Tuh. Sekarang mau langsung gitu. Hah? Enggak hesitant gitu. Enggak. Enggak. Biasanya kan. Enggak. Enggak hesitant. Enak. Cukup. Puas. Kamu dengan hasilnya. Lumayan. 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 Lumayan is not a very good answer. Lumayan puas. Enggak ada lumayan puas atau ada yang mau diganti atau tidak puas. Kalau ada yang mau diganti, aku mau ganti ubinya. Misalnya warna yang jelek jadinya. Oke. Kalau saya mungkin setuju ubinya diganti. Tetapi bukan karena warnanya jelek. Tetapi komposisi. Komposisi dan ukuran. Ya. Dan di sini. It's a good dish. Menurut saya. Kamu dalam waktu 60 menit. Limited utensil. Kamu bisa breakdown banyak komponen dan mempadukannya jadi satu. So obviously. Time is not a problem for you. Matalahnya adalah. Ayam. Dan gulai kamu. Kalau menurut saya. Atau salah satulah at least. Kurang geram. Ya. Ini dua-duanya agak kurang geram. Akhirnya ya Hans ya. Kirain kamu dimarahin. Taunya kamu dipuji. Ihh. Sirik. Terongnya. Bagus ada di situ. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya tidak dimasak segitu matanya sampai penyet ya. Jadi berminyak dan rasa terongnya itu kurang. Tapi di sini yang saya suka adalah sambal matah. Kamu yang sangat segar. Dengan gula yang manis itu. Menjadikan suatu hidangan yang dimakan itu enak. Yang menurut saya tidak ada gunanya adalah. Apa? Tempe. Oke ya. Tapi selain dari itu Hans. Beberapa kali kamu telah membuat sambal matah. Ini paling enak. Tapi alangkah baiknya kedepannya kalau bisa. Bukan cuma sambal matah ya. Di Indonesia itu ada lebih dari 300 macam sambal. Ya. Ya Chef. Thank you Chef. Thank you Chef. Kamu beberapa kali membuat masakan savory. Ini teroke yang kamu pernah buat. Buat saya. Thank you Chef. Saat aku mendengar komentar dari ketiga juri. Aku sih seneng dengan komentarnya. Karena makanan aku kali ini enak nih. Thank you Hans. Thank you Chef. Aku sih yakin gak yakin ya dalam challenge kali ini. Karena Stefani sama Ci Devina juga bagus. Sekali-sekali lah. Kan aku juga pengen menang. Yah. Sampai udah waktu terakhir nama aku belum juga dipanggil. Baik kami telah mencicipi hidangan kalian. Sekarang kita akan berdiskusi untuk menentukan siapa yang akan menang di challenge ini. Oke. Kami sudah berdiskusi. Di sini sudah jelas. Vicky. Lita. Kalian tidak mendengarkan instruksi dengan baik. Kalian missing. Satu diantara requirement yang harus ada dalam piring kalian. Dan Bayu. Kami sangat kecewa. Karena sebenarnya manajemen waktu kita sudah belajar itu. Kamu seharusnya bisa memasak nasi dengan benar. Nama-nama yang akan saya panggil ke depan. Silahkan maju. Devina. Hans. Dan juga Fanny. Kalian bertiga telah memasak hidangan dengan baik. Tapi di sini akan ada hanya satu pemenangnya. Kira-kira siapa diantara kalian yang akan menang? Devina. Masih bingung Chef soalnya masing-masing ada plus minusnya. Fanny kamu sudah pernah menang? Sudah. Devina sudah pernah menang? Sudah. Hans sudah pernah menang? Belum pernah sama sekali. Sering ke pressure test. Dan maka dari itu kamu adalah pemenangnya. Karena hidangan kamu memiliki tekstur yang berbeda dan juga cita rasa yang enak. Dan beberapa teknik yang membuat hidangan kamu menjadi pemenang di jalan sini. Baik. Devina dan Fanny silahkan kembali ke station masing-masing. Terima kasih Chef. Sayang sekali Bu. Baik Hans sebagai pemenang di challenge ini kamu akan tentunya mendapatkan sebuah privilege. Maka dari itu kamu akan mendapatkan keuntungan di challenge selanjutnya.